Langkah Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung ke final bulu tangkis Olimpiade 2024 terhenti setelah kalah dari unggulan teratas dari Korea Selatan. Sekaligus ranking satu dunia, An Seyung dalam tiga set 21-11, 13-21, dan 16-21. Gregoria tidak pernah menang dari delapan pertemuan dengan An Seyung. Gregoria masih berpeluang mendapatkan medali perunggu. Ia akan menyamai prestasi Maria Christine pada Olimpiade Beijing 2008 saat menjadi juara ketiga. Laga Tunggal Putri antara Indonesia melawan Korea Selatan antara Gregoria dan An Seyung di Olimpiade Paris 2024 berlangsung tiga set. Set pertama Gregoria unggul lebih dulu dengan skor 21-11, namun di set kedua menjadi milik An Seyung dengan skor 21-13. An Seyung menyegel kemenangan usai menyudahi set ketiga dengan skor 21-16. Dengan hasil ini Gregoria masih berkesempatan memperebutkan medali perunggu. Sementara itu Saudara, Tunggal Putri Spanyol Carolina Marin harus mundur dari pertandingan semifinal melawan Hebing Jauh karena cedera. Padahal Marin sudah unggul di set kedua 10-8 dan sudah mengamankan set pertama dengan kemenangan. Marin mengalami cedera di lutut kanannya. Dengan mundurnya Marin, Gregoria Mariska kemungkinan akan mengamankan perunggu untuk Indonesia. Saat ini Gregoria Mariska menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa di cabang olahraga bulu tangkis pada Olimpiade Paris 2024. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI, Agung Firman Sampurna bilang bergugurnya atlet di berbagai nomor karena faktor mental. Menurut saya ya, dari segi teknik dan stamina anak-anak itu bagus. Gizinya juga bagus. Masalah mereka itu cuma masalah satu aja. Saya bagi saya masalah satu-satunya tinggal mental. Dan kita sudah melakukan perbaikan di dalam tim psikologi kita. Dari hanya beberapa 2-3 orang, sekarang kita punya tim. Dan nanti ke depan kita harapkan satu atlet, satu psikolog. Jadi mereka memang diberikan perhatian-perhatian khusus seperti itu.